Seorang petani menjadi sangat tua sehingga dia tidak dapat lagi menggarap ladangnya. Jadi dia akan menghabiskan hari itu hanya dengan duduk di teras. Putranya, yang masih bekerja di pertanian, sesekali mendongak dan melihat ayahnya duduk di sana. Dia tidak berguna lagi, pikir putranya, dia tidak melakukan apapun. Suatu hari sang anak menjadi sangat frustrasi dengan hal ini sehingga dia membuat peti mati dari kayu, menyeretnya ke teras, dan menyuruh ayahnya untuk masuk. Tanpa berkata apa-apa, sang ayah naik ke dalam. Setelah menutup tutupnya, sang anak menyeret peti mati tersebut ke tepi peternakan yang terdapat tebing tinggi. Saat dia mendekati jurang, dia mendengar suara ketukan ringan pada tutupnya dari dalam peti mati. Dia membukanya. Masih terbaring di sana dengan damai, sang ayah menatap putranya. Aku tahu kamu akan melemparku ke tebing, tapi sebelum kamu melakukannya, bolehkah aku menyarankan sesuatu? Apa itu? Jawab putranya. Lemparkan aku ke atas tebing, jika kamu mau, kata sang ayah, tapi simpan peti mati kayu yang bagus ini. Anak-anak Anda mungkin perlu menggunakannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.